Hai Kok ngumpet Kok kemana nih Mari Mudik Ya mudik Ini baru awal dari perjalanan Meninggalkan ibu kota ini Gemerlap dan Hirup pikuknya lampu Pelabuhan seolah menyambut Kedatangan kami dengan sapaan Selamat datang Selamat datang dan selamat datang Di tengah sesaknya entrian Para pemudik Yang ingin naik ke kapal Pancaran wajah mereka Terlihat jelas Baik mereka Saya Dan anak-anak Serta istri Begitu bahagia Begitu ceria sekali Bismillahimajreha Wamursaha Setelah menunggu Hampir 4 jam Kendaraan kami pun Bergerak pelan-pelan Menaik Jam di tangan pun sudah jam 10 malam pas Saatnya Saya gunakan Untuk beristirahat Dan Mengembalikan Sisa-sisa Tenaga saya yang telah hilang Dari siang tadi Membelah selat sunda selama 4 jam lebih Kapal kami pun bersandar di Bakohuni Selanjutnya Kami meneruskan perjalanan Melewati Tol Sumatera Tiba-tiba mendadak menjadi kebisingan Oleh suara kendaraan Para penyudik Selamat menikmati Beristirahat yang cukup Kami pun melanjutkan perjalanan Rute yang kami tempuh Dan kami pilih Adalah jalan lintas tengah Sumatera Karena jalur ini Dilintasi oleh banyak pemudik Jadi Kami bisa beramai-ramai Untuk melakukan kompoi di jalanan Gelap sekali jalanan ini Ya gelap Kami terus berpacu Dengan Terlalu Bahkan dengan bus lintas malam Subuh Penghuni Kota Batu Rajap Telah mulai berbisik Ini sedikit Membuat hati tenang Berlalulah sudah Ramadhan Matahariku Mulai Menglihatkan cahaya Nusa pelan Oh Pagi yang indah Sekali Sungguh besar Rasanya roh Hati yang gundah Dan lelah ini Mulai tenang Melihat indahnya alam Terima kasih Ya Allah Lindungilah Perjalanan kami Ya Allah Sampaikanlah Kami Pada kesan kami Ya Allah Kebahagiaan mereka Adalah kebahagiaanku Mereka tertidur pulas Entahlah Apa yang mereka cari Apa yang membuat mereka bahagia Sehingga mereka Relah Berlelah-lelah Menempuh perjalanan yang jauh Bagi kami Mudik adalah Ultimitas wajib Yang harus kami lakukan Sejak hal-hubung Melewati lintas tengah Muara Enim Tanjung Enim Lahat Kami berjalan Secara bergerombolan Mudah dirantauan Semuanya pulang ke desa Ibu dan ayah Kerian Keringat bersyukur Keringat bersyukur Tak terkira Kuih dan muih Berani Terima kasih Terima kasih Asyik bersyukur Asyik bersimbang Pakci dan makci Hai duit raya Lu pernah diberi Matahari pun Mulai terbenam Itu tandanya Malam akan Segera datang Dan Ini adalah Malam kedua Kami di jalanan Perjalanan terus dilanjutkan Sekitaran 2-3 jam lagi Kita akan beristirahat Di kota Lubuk Tinggal Kota Lubuk Tinggal Jam 8 malam Baru juga Selesai Dikuyur oleh hujan Di kota ini Kami putuskan untuk istirahat Dan melanjutkan perjalanan Keesokan pagi ini Apakah suratan Aidil fitri Satu Titik akhir Mudik itu berat bro Yang segini masih aja di jalan Dimana mah Linggo ya Keluar dari Rumah Jam 3 sore Sampai jam segini Belum Jam 3 sore ya Nah jam sekarang Belum sampai di rumah Ini demi kampung Bayangin dah Gua marah Umi sini Menumbuh di jalan Tau gak Nah panjang Allah Gini 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 amat Gini gini amat Ada cebo Ya Allah Ya Rabi Pagi Pada pegel Paginya Kota Lug Kelinggau Dan kerinci Hanya berdurasi Sekitar 8 jam Lagi Jadi Kota Kota Surolangun pun Sudah terlihat Berarti Dalam 3 4 atau 5 jam Lagi Kami akan Sampai di kampung Halaman Di indahnya Aningkan Duadahnya Namun Jangan Dilupa Yang Tiada Berkumpul Semua Sanat Sanggara Bermaaf Bafati Hari Mulia Jam 3 Sore Kami pun Disambut oleh Cerahnya Alam Kerinci Birunya Langit Hijaunya Hutan Membentang Begitu Luas Sejauh Batak Kami Memandang La ilaha Ilallah Subhanallah Begitu Indahnya Kau Ciptakan Negeri Kami Ya Allah Alhamdulillah Sujud Syukur Yang Penuh Haru Tak Lupa Kami Lakukan Atas Berkat Dan Rahmat Mullah Yang Melindungi Kami Ya Allah Melindungi Perjalanan Kami Untuk Bertemu Keluarga Kami Bertemu Ayah Ibu Adik Beradik Kami Mertua Kami Dan Seluruh Keluarga Besar Kami Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Ini Semua Hanya Cerita Lalu Cerita Tahun Yang Lalu Dimana Sebelum Kami Mendengar Berita Di TV Batin Kami Sontak Rasa Terjajah Bik Ya Allah Kami Tak Boleh Mudik Kami Tak Boleh Kemana Mana Kami Harus Tetap Diam Di Rumah Semoga Momen Momen Seperti Ini Terulang Lagi Di Tahun Yang Akan Datang Kami Dipanjang Umur Dimurah Dan Rejeki Dilimpahkan Rejeki Rahmat Karunia Baik Yang Untuk Kami Bahkan Untuk Keluarga Keluarga Besar Kami Allah Dari Jauh Kami Hanya Bisa Mengucapkan Minal Aibin Walfa Izin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Hari Mami 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 Mami